Baik pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Diduga telah melakukan pesta sabu seorang kurir di Kabupaten Jombar berhasil diamankan tim reserse kriminal Polsek Jombang. Selain mengamankan satu klip paket sabu, polisi juga terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pengguna sabu lainnya. Diduga sering melakukan pesta sabu-sabu sehingga meresahkan warga sekitar. Sugi Pamulyo, 45 tahun warga dusun Kerajaan Tiga Desa Uringinagung, Kecamatan Jombang, Jember ini akhirnya tidak bisa berkutik setelah polisi berhasil mengamankannya di Jalan Raya Jombang. Aktivitas pelaku terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang sering melihat rumah pelaku diduga dipakai pesta sabu karena sering terlihat banyak orang silih berganti keluar masuk rumahnya. Polisi sempat kesulitan menemukan barang bukti karena pelaku sempat membuang sabu yang masih tersisa. Polisi akhirnya berhasil mengamankan barang bukti jauh dari TKP yakni di Jalan Raya Kencong. Karena kesalahan saya membawa barang benarang. Apa itu Pak? Sabu-sabu. Jangan kapan Pak Bapak mengenal sabu-sabu ini? Mengenal satu tahun yang lalu. Terus barang tersebut diperoleh dari mana Pak? Dari Soekarno. Kalau boleh tahu Pak, harga sabu sekarang itu satu gram berapa Pak? Kurang tahu, saya disuruh teman ini. Barang tersebut dikonsumsi sendiri atau mau dibuat lagi Pak? Dikonsumsi sendiri teman saya. Terus? Terus saya disuruh ngambil. Itu Pak? Kanit Reskrim Polsek Jombang Aibda Andrianto mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan pelaku bersama barang bukti sabu yang telah dibuang sebanyak 0,20 gram dan sebuah handphone milik tersangka. Anggota Polsek Jombang mendapat informasi tentang penyelagungan Rp3 jenis sabu tersebut. Dan saat penyelidikan berhasil diamankan Sugi Pamulyo umur 45 tahun pekerjaan beras swasta alamat dusun kerajaan 3 desa Umri Nginagung, Kecamatan Jombang. Saat dilakukan penangkapan tersangka Sugi Pamulyo berusaha kabur dan menghilangkan barang bukti dengan dilempar. Namun petugas berhasil mengamankan barang bukti tersebut. Selanjutnya tersangka Sugi Pamulyo diamankan di Polsek Jombang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk kasus psikotropika tersebut pihak Mapolsek Jombang akan berkoordinasi dengan Satres Koba Polres Jember. Polisi menjerat pelaku tersebut tergolong Undang-Undang Darurat dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jombang, Sukito Jember 1 TV melaporkan.